Halo kanser, selamat datang di channelku tentang seseorang yang terkoneksi yang mungkin berada di dalam hati dan pikiran kamu kita coba cari tahu tentang mereka saat ini kita lihat ada intuition lalu disini ada deep aku keluarkan 4 kartu running, jelas sekali terlihat orang yang mungkin menjauh dari kamu membuat batas denganmu orang yang ghosting ya, ghosting kamu disini menghilang dari kamu namun bisa energi vice versa ya antara kamu dan seseorang bisa saja kanser yang ghosting dari mereka dan disini pride, bye under the deck disini memory kayaknya ini orang yang tidak bersama denganmu kanser 4 kartu dari mereka oke oke kanser intuition deep running and pride energi dari seseorang yang mungkin pergi meninggalkan kamu ya apa yang aku lihat dari energi orang ini kita lihat 2 kartu ini kanser seseorang yang kita lihat dalam energi keterjagaan yang sangat bagus ya orang yang disini mungkin mereka melihat nilai hubungan antara dia dan kamu pentingnya mereka sadar disini pentingnya hubungan antara mereka dan kamu ya hanya orang ini pergerakannya kalau kita lihat mereka bergerak atas hati mereka karena kita melihat intuition oke dengan energi intuition juga antara kamu dan seseorang disini ada heart song ya ada ada nyanyian hati aku lihat disini kanser ya ada telepati ada inner knowing dan kita lihat gambar lilin disini oke orang yang disini dalam kesadaran yang sangat bagus aku bilang ya entah apa jenis koneksi antara kamu dan mereka aku lihat seseorang pergi meninggalkan kamu memang disini dikatakan ya dari energi pride itu kan seperti kebanggaan ya jadi ada ego dan stubborn kayak energi keras kepala jadi seseorang yang berpegangan teguh dengan keyakinan mereka disini atas pergerakannya kepada kamu kanser jadi disini kalau kontak hatinya ngomong saya harus melepaskan kanser mereka akan melakukan itu walaupun disini apa yang terjadi kita lihat kanser orang ini tenggelam dalam memori ya kalau bittersweet ini lebih kepada kenangan pahit antara dia dan kamu oke kita lihat kartu yang dengan background hitam dan dua orang berpelukan disini aku rasakan disini apa yang mereka rasakan mungkin gimana ya kalau udah ada ego dan stubborn disitu jadi ada ego dan keras kepala disitu mereka akan melakukan apa yang mereka rasakan benar disini oke walaupun meninggalkan atau menyisakan kenangan pahit antara dia dan kamu oke kanser sementara mereka tahu ya mereka merasakan nilai hubungan ini apalagi disini beberapa dari kalian ini bisa bertelepati dan apa ya ada koneksi hati yang kuat disini ya kita lihat energi dari seseorang withdrawn disini single, lonely, and solitary jadi energi dari seseorang yang apakah kalian bersama atau tidak bersama orang yang disini energinya masih holding on masih memegang energi kamu ya single energi yang mereka disini dikatakan masih tunggal masih sendiri oke bahkan ketika ini adalah pasangan suami istri masih kamu kanser mungkin kalian terlihat berdiri masing-masing ya tapi energi mereka disini mereka memahami nilai dari koneksi ini mungkin mereka memahami nilai dari hadirmu ke dalam hidup mereka kanser kita lihat ya topeng blue mask ya jadi seseorang yang disini mungkin mereka pergi meninggalkan kamu dengan kartu mask mereka tidak akan mengungkapkan ini kepada kamu kanser ya atau bisa saja mereka menunjukkan hal yang berkebalikan mungkin mereka akan bilang I'm okay saya baik-baik saja tanpa kamu kanser tapi kalau kita lihat mereka tenggelam dalam memorinya bersama kamu mereka mengenang mengenang disini hal-hal yang mungkin tidak seru tidak indah karena disini bittersweet ya jadi kita lihat blue kartu topeng disini kartu mask ya karena masih ada ego diri disini ya kita lihat dulu apa yang terjadi antara kanser dan seseorang kita coba lihat kondisi hubungan antara kamu dan kanser jadi kalau kita lihat ini orang punya kesadaran yang tinggi ya dengan energi awareness kartu lilin yang menyala satu dua tiga empat lima under the deck disini kartu garden wow oke kita mulai dengan central card kartu matahari disini dan disini garden aku rasa apa yang kamu rasakan juga dirasakan seseorang disini kanser oke garden bercerita tentang taman kalian berada di taman yang sama kalian berada di halaman yang sama oke dengan kartu garden juga disini ini ada gambaran pertemuan disini ya bertemunya antara kamu dan seseorang yaitu feminine dan masculine ada energi yang saling menatap disini siapapun yang feminine siapapun yang wanita karena kartunya gambar wanita ya siapapun yang wanita siapapun yang pria disini apakah itu kamu atau mereka kanser energi utama disini adalah kartu matahari oke ini kalau karakter di kartu garden ini orang-orang yang berjiwa komunitas ya berjiwa komunitas di kartu matahari ini adalah tentang suka cita apa yang dia rasakan mungkin ketika dua energi ini interkoneksi ada perasaan suka cita yang mereka rasakan oke cinta kebahagiaan kegembiraan ya ada hubungan atau kemitraan yang sukses sebenarnya dengan energi matahari ya ya aku gak tahu apakah ini ya feminine no masculine melihat feminine sangat terang-benerang disini oke apakah dia melihat kamu sukses apakah dia melihat kamu cantik apapun itu ada satu yang mereka kagumi disini hanya gambarannya balik ya apakah kamu pria atau wanita disini aku melihat seorang laki-laki memunggungi bintang ya jadi kayak ada laki-laki yang disini mengabaikan apa yang menjadi keinginan dan harapannya ya sementara wanita disini udah berpikir ya mungkin ini sudah berakhir wanita ini terus berharap karena dia melihat bintang tapi apa yang dia pikirkan juga disini adalah mungkin saya tidak harus menggantungkan harapan saya pada koneksi ini atau pada orang ini ya kalau seseorang disini dari energi laki-laki atau maskulin aku lihat mereka ini melihat ya ini hubungan yang hebat ini hubungan yang membahagiakan tapi juga ini adalah hubungan yang tidak mungkin menurut mereka oke jadi feminine melihat COVID dan maskulin juga melihat COVID disini ya mungkin dari kalian berdua juga menyadari mengetahui karena di kartu matahari seseorang bisa melihat dengan jelas dengan terang ini adalah satu hal yang tidak mungkin mungkin ini adalah impian yang memang harus kita lepaskan oke tapi dengan susunan COVID dulu baru bintang ini adalah apa ya bukan impian yang harus dilepaskan bukan sejak awal sudah menyadari tidak mungkin berharap pada impian ini jadi dari awalnya keduanya menyadari ya oke jadi dari kalian berdua kanser mungkin menyadari ini sulit ini gak mungkin ya tapi apa yang kita lihat energi masih terus terkoneksi energi masih ada di kartu matahari masih dia masih kamu kanser atau untuk kanser masih dia orangnya disini oke teman-temanku sehingga kita bisa lihat dari intuisi ya telepati dan inner knowing mungkin beberapa tahu ini apa jenis koneksinya ya salah satu dari kalian atau kalian berdua tahu oh ini adalah orang yang saya inginkan ini adalah mungkin koneksi spiritual atau dia adalah belahan jiwaku jadi ini ada pemahaman yang dari kedua belah pihak ini memahami situasinya disini oke oke ada yang lain disini ya ada yang lain disini baik teman-teman kanser mungkin tidak semua tapi beberapa kalian disini kita lihat juga ada maskulin yang terkoneksi dengan dua feminin oke bisa kanser yang terkoneksi dengan dua orang atau mereka yang terkoneksi dengan dua orang sehingga apa yang disadari disini adalah ini satu hal yang tidak mungkin oke jadi kalau kita lihat disini ada intuition jadi secara intuisi menyadari ya menyadari namun disini kita lihat ada pride ada ego juga berbicara yang membuat seseorang akhirnya pergi menjauh disini baik kita lihat lagi aduh meyongku naik ke meja ayo kita tambahkan beberapa kartu disini di energi feminin disini oh my god udah keluar ya dua kartu feminin dan dua kartu maskulin beberapa kalian mungkin terkoneksi dalam cinta segitiga disini aku lihat ada yang sudah sama-sama berkeluarga oke walaupun tidak semua tetapi ada yang sudah sama-sama berkeluarga ya jadi kalau aku jabarkan lagi disini feminin melihat seorang maskulin dengan energi yang matahari terang berderak mungkin lebih tua dari mereka karena ini pakai mahkota ya tetapi satu maskulin disini memunggungi si feminin oke jadi ini boleh kita gambarkan kalau ada yang telah berumah tangga disini ya aku lihat mungkin ada energi yang entah bagaimana dengan pasangan ya dalam energi covid hubungannya sudah datar tidak tahu datarnya kenapa apakah disini ada masalah atau seperti apa oke ini sangat menatap ini energi feminin dan maskulin di tebaran atas kita buka lagi di kartu feminin ternyata feminin ini katanya memiliki seorang pria yang mungkin memberikan punggung untuknya oke apa lagi di kartu maskulin oke shield connection ya pantasan disini apa yang tertinggal di energi mereka adalah bittersweet ya kenangan pahit sementara ini gambar dua orang berpelukan kita lihat energi dog begini ya kanser untuk beberapa kalian disini aku lihat terkoneksi dalam energi shield made atau disini jenis belahan jiwa apapun itulah kita katakan ya koneksi batin koneksi jiwa hanya menyadari ini gak mungkin ya kalian menatap hal yang sama disini covid dan matahari begitu juga dengan maskulin yang disini oke kalau kita lihat energi dari seorang maskulin disini yang kenapa tadi dia running dia ghosting teman-temanku secara energi orang ini selalu ada untuk kamu ya kalau udah di kartu dog ada cinta disini ada pengabdian ada kesetiaan disini teman-teman disini ada meyong gu nih tuh ada kakinya dia ya kita abaikan saja covid kenapa covid disitu kartu bulan banyak emosi banyak emosi yang terjadi disini ini juga bercerita intuisi mungkin intuisi kalian memandu disini karena disini ada intuition ya mungkin kalian mendengarkan intuisi disini ini tidak mungkin ya di kartu covid ini juga gambaran hubungan yang datar hubungan yang berakhir dengan energi bulan masih ada koneksi batin disini karena kita lihat ada inner knowing dan telepati antara kamu dan mereka namun disini energinya bulan ya merindukan wips yes koneksi yang terjadi disini bikin capek hati dan intuisi meminta kalian melepaskan hubungan ini oke keluar dari siklus ini kartu matahari ya tau harus melepaskan disini tapi ada energi crossroad oke stop gak tau apakah keduanya dalam energi yang seperti ini jadi kalau kita katakan secara energi masih berpegangan disini ya dengan energi crossroad dan anchor artinya kalian ini belum benar-benar membuat keputusan ada kesadaran disini saya harus melepaskan saya harus meninggalkan ini tidak boleh ini tidak mungkin ya karena aku lihat feminin bersama maskulin disini dan maskulin tadi punya kartu feminin tapi belum benar-benar membuat keputusan sehingga disini ada energi anchor kalian masih stuck disini oke baik teman-teman lihat kakinya masuk satu aku keluarkan kartu pesan dari mereka untuk bukan set atau aku buka dua dari feminin dan maskulin ya dari feminin dan maskulin karena aku lihat beberapa kalian disini mungkin dalam pertemuan-pertemuan bintang dan bulan apa kata feminin disini there is no anyone else I'd rather be with jadi aku gak mau sebenarnya aku tuh gak mau yang lain-lain hanya kamu gitu ya aku hanya menginginkanmu itulah bahasa dari feminin tak ada orang lagi yang aku ingin bersama mereka aku hanya ingin bersama kamu apa kata maskulin ini yang aku katakan energi yang masih holding on atau masih menggenggam menurut maskulin karena kita lihat energi maskulin yang running disini the end of us akhir dari kita was the beginning of me ini adalah awal baru untukku I need some time for myself right now jadi kita melihat energi dari seorang maskulin karena feminin disini masih melihat bintang dan maskulin memunggungi bintang bintang tentang harapan ya jadi ya energi maskulin yang mengakhiri disini katanya akhir dari kita adalah awal baru untukku dan saat ini aku butuh waktu untuk diriku jadi ada energi yang tertutup dari mereka oke gambarannya disini maskulin running baikkan sir ambil yang bisa diambil semoga ini jadi informasi yang bermanfaat untuk kamu saya Aisyah salam dari ku sekian dan terima kasih daaah selamat menikmati